Sejarah Roti Roti adalah salah satu makanan tertua di dunia Sejarah roti yang panjang konon berawal dari Mesir dan Mesopotamia Saat mereka menemukan cara lain untuk menikmati gandum Gandum yang awalnya dikonsumsi langsung ternyata dapat dilumat bersama air sehingga membentuk pasta Pasta yang dimasak di atas api kemudian mengeras dan dapat disimpan Beberapa hari teknik paling dasar memasak roti seperti ini masih digunakan di beberapa negara Walaupun perkembangan teknik roti modern semakin beragam Sebut saja tortilla Meksiko, roti cana India, pita bread Timur Tengah dan lain-lain Roti-roti semacam ini dikenal lebih dengan nama istilah Roti Datar Sementara ragi roti ditemukan saat mereka menyimpan sedikit adonan dari hari sebelumnya Dan ditambahkan pada adonan yang baru Kemudian dikembangkan pula jenis gandum yang baru yang memungkinkan terciptanya jenis roti yang baru Dari Mesir inilah bangsa Yunani mengambil teknologi pembuatan roti Teknologi yang kemudian menyebar luas di seluruh Eropa Menjadikan roti sebagai makanan yang dianggap penting oleh masyarakatnya Di Roma bahkan roti dan gandum lebih penting ketimbang daging Saat itu warna roti membedakan kelas dalam masyarakat Semakin gelap warna roti yang dikonsumsi semakin rendah status sosialnya Hal ini dikarenakan tepung putih yang mahal Tetapi zaman sekarang roti berwarna gelap justru lebih mahal karena rasanya yang lebih enak dan kandungan gizinya lebih tinggi Saat ini roti sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Tidak hanya berbentuk datar Kita bisa menikmati roti beraneka bentuk rasa dan ukuran yang indah Heart roll adalah roti yang memiliki susunan remah yang sangat padat dan keras Jenis roti ini biasanya mempunyai kerak Tebal dan keras Serta rasanya bersifat asam Contohnya french bread, wholemeal bread, bagel dan sour bread Soft roll Soft roll adalah roti yang memiliki susunan remah yang sangat lembut Jenis roti ini biasanya mempunyai kerak tipis dan halus Contohnya egg twist bread, flenna bread, fruit bread, sandwich, bun, dan hamburger bread Roti tawar atau toast Ini biasanya terbuat dari tepung terigu Dan ciri khas dari roti ini adalah berbentuk kotak Memiliki warna putih di bagian tengah Serta coklat di bagian pinggirnya Atau bisa disebut dengan kulit roti tawar Whole wheat bread atau roti gandum Berbeda dengan roti tawar Roti gandum memiliki tekstur yang lebih kasar Dan berwarna coklat Warna coklat itu muncul dari gandungan serialin Yaitu lapisan sel yang terdapat pada gandum Roti pita atau pita bread Biasa berbentuk bulat Dan menggelembung Roti ini banyak dikonsumsi oleh penduduk timur tengah Roti pita memiliki tekstur kenyal dan lembut Roti ini bisa disajikan dengan kombinasi Kuah gula, kari, susu manis, ataupun keju Tiger bread atau roti macan Satu hal pasti yang bisa dibilang seperti itu adalah Karena pada bagian roti oval khas Belanda ini Terdapat taburan atau retakan yang menyerupai kulit macan tutul Roti ini biasanya paling cocok untuk dihidangkan sebagai teman makan cream soup Focasia Jenis roti yang satu ini berasal dari Italia Bentuknya menyerupai bantal Karena lebar dan tebal Teksturnya empuk dan sangat mengenyangkan Focasia biasanya terdiri dari campuran rosemary Jadi tidak heran kalau roti ini sangat harum baunya Pretzel atau pretzel adalah salah satu roti yang mudah dijumpai di seluruh Jerman dan sekitarnya Roti ini begitu berkesan terutama di wilayah Bavaria Karena biasa ditemui saat festival minum bir Bagel adalah roti khas dari Eropa Timur Polandia Bentuknya bulat seperti donat Tapi bagian dalam lebih padat Bagel disajikan pada saat makan pagi Dibelah dibakar dan diolesi keju krim Pada adonan bagel biasanya ditambahkan kismis Biali roti ini juga berasal dari Eropa Timur Khususnya di Polandia Berbeda dengan bagel Bentuknya bulat Namun memiliki lubang kawah Di bagian atasnya Biasanya diisi dengan irisan bawang bombay Bolilo atau pan blanco adalah roti yang berasal dari daerah Meksiko Memiliki kulit yang keras Dan biasanya dibelah untuk dipergunakan sebagai dasar dari sandwich Breadstick atau grissini Rotinya ini banyak disajikan di restoran Italia Sebagai snack pembuka Sehingga tamu yang datang menunggu makanan tidak bosan Tapi juga tidak kekenyangan Roti ini selain disajikan polos Juga diberi rasa seperti wijen, bawang, atau yang lainnya Brioche adalah roti dengan tekstur empuk dan rasa yang kaya Serta sedikit manis Dibuat dari telur, mentega, ragi, tepung Dan terkadang ditambahkan juga huah kering atau kacang-kacangan di dalamnya Cala adalah roti ragi yang juga berasal dari daratan Eropa Timur Dibuat dengan menggunakan telur dan mentega Memiliki tekstur yang sangat empuk Dan memiliki bentuk kepang Tiabata adalah roti bertekstur kasar Berasal dari Itali Dengan ciri kulit yang tebal Dan bagian dalamnya juga padat Conrai bread Conrai bread Adalah roti yang berasal dari daratan Eropa Roti ini sering dipergunakan sebagai makanan pokok Dilapisi tepung jagung dan lebih sering disajikan bersama kornet daging Croissan adalah roti yang berasal dari Perancis Dibuat dari adonan puff pastry sehingga renyah Dan juga sangat empuk Roti ini biasanya disajikan saat sarapan dan kopi Teh sandwich sebagai pendampingnya Crumpet adalah sejenis roti muffin Namun teksturnya lebih lembab Yang berasal dari Inggris Sering disajikan dengan diolesi krim padat atau mentega Dan dimakan pada saat minum teh sore Sebelum dihidangkan, roti ini biasanya dipanggang atau dibakar terlebih dahulu Inggris muffin Biasanya roti ini dibelah terlebih dahulu Kemudian dipanggang dan setelah itu roti ini diolesi mentega dan selai Sesuai selera Seringkali disajikan pada saat sarapan Sebagai alternatif roti bakar Roti Perancis atau baget Roti ini adalah roti tradisional Perancis Yang memiliki kulit kasar berwarna coklat dan bagian dalamnya terdapat lubang-lubang Baget adalah roti standar Perancis Dengan panjang setengah meter Biasanya disajikan dengan sup atau dipanggang terlebih dahulu Roti Italia Bentuknya mirip sekali dengan roti Perancis Hanya bagian dalam roti ini jauh lebih padat dan besar Roti Limpa Roti ini berasal dari Swedia Memiliki rasa yang enak dan wangi Ini biasanya diberi rasa dengan gulat cair Biji bunga lawang Dan kulit jeruk Roti Manis Portugis atau Paudus Roti Hawaii Roti ini memiliki rasa yang manis Dengan tekstur yang empuk Sangat enak untuk disajikan Sebagai roti bakar atau French Toast Roti Pugliese Roti sederhana ini memiliki tekstur kulit yang keras Biasa ditemukan di kota Puglia Italia Dan merupakan roti yang sempurna Sebagai bahan sandwich atau untuk dimakan dengan minyak zaitun Roti Pumpernickel Roti dengan tekstur padat dan rasa sedikit masam Ini dibuat dengan kulit cair Dan campuran antara tepung rieh dan gandum Seringkali dipotong tipis dan disajikan sebagai makanan pembuka Roti rieh merupakan roti favorit penduduk Eropa Utara Biasanya digunakan dengan baik sebagai bahan sandwich Roti ini dibuat dengan campuran tepung rieh dan tepung gandum Roti ini dapat ditemui dalam berbagai variasi Roti sourdough Dari namanya dapat ditebak bahwa rasanya akan sedikit masam Roti Kassan Francisco di Amerika ini dibuat dengan ragi khusus Yang akan memberikan rasa masam yang nikmat Roti ini sangat pas dinikmati dengan hidangan laut Roti starter adalah roti yang dibuat dengan ragi starter Campuran tepung air ragi yang sengaja didiamkan di udara terbuka Sehingga selalu ditemui dengan rasa masam yang menyenangkan Donat adalah pengepanganan yang digoreng dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega Donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin Dengan lubang di tengah dan hiasan-hiasan yang menarik Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Apa mas? Apa mas? Susstep Apa mas? Susstep Jangan lupa Jangan lupa subscribe Like Like And And Share Share Subscribe mas Susstep Like 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 Like